Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Ardashir I. Ardashir I adalah pendiri kekaisaran Sasania Persia dari tahun 224 hingga 651 Masehi dan ayah dari Raja Besar Sasania Syapur I. Ia juga dikenal sebagai Ardashir pertama Babakan, Ardashir I, Ardashir Sangkomersatu, dan Ardashir Papakan. Ia adalah putera Pangeran Istah, Papak dan Putri Rodak dari suku Syaban Kareh, disebutkan oleh beberapa ahli sebagai orang Kurdi, dan lahir di Tirdeh, persis pada 180 Masehi. Ia juga diakini sebagai cucu imam besar Zoroastrianisme yaitu Sasan, yang kemudian dinisbatkan kepada kekaisaran Sasania, meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa ia adalah putera Sasan dan kemudian diadopsi oleh Papak. Ardashir I adalah seorang jenderal tentara partia di bawah pemerintahan Raja Artabanus IV yang memerintah dari tahun 213 hingga 224 Masehi. Keluarganya menguasai wilayah Istah yang signifikan secara simbolis, tempat teruntuhan ibu kota Achaemenit, Persepolis, berada. Meskipun kekaisaran Achaemenit adalah kenangan yang jauh, itu masih bergema dengan kuat di seluruh wilayah pada masa Ardashir I, dan keluarganya menolak untuk menyerahkan kendali itu kepada Artabanus IV. Semakin memperumit hubungan antara keduanya, Ardashir I telah memperoleh keuntungan yang signifikan untuk dirinya sendiri di wilayah tersebut dengan mengorbankan Artabanus IV yang kekuasaannya memudar. Pada tahun 224 Masehi, Ardashir I mengalahkan Artabanus IV dalam pertempuran, menggulingkan kekaisaran partia dan mendirikan kerajaannya sendiri yang ia tiru dari kesuksesan kekaisaran Achaemenit Persia sebelumnya. Dia segera memusatkan usahanya pada pembangunan kota dan kampanye militer melawan Roma yang berhasil secara universal. Dia ikut memerintah dengan putranya Syapur I menjelang akhir masa pemerintahannya dan meninggal dengan damai setelah memastikan bahwa kekaisaran yang dia dirikan akan berlanjut di tangan yang baik. Dia dianggap sebagai salah satu raja terbesar di timur dekat pada umumnya dan kekaisaran Sasania pada khususnya. Wilayah kekuasaan Ardashir di Persia berada di bawah Gucer, juga diberikan sebagai Gucer, yang berselisih dengan ayah Ardashir, papak putra tertua papak, Syapur. Tampaknya telah dipersiapkan untuk mengambil alih posisi ayahnya sementara putra keduanya, Ardashir. Dikirim pada usia tujuh tahun ke Komandan Fort Darabgerd untuk instruktor dalam urusan militer dan administrasi. Tidak ada yang diketahui tentang waktu Ardashir di Darabgerd, tetapi dia menggantikan komandan di benteng tersebut sebelum tahun 200 Masehi dan karenanya pasti dianggap sebagai prajurit dan administrator yang cakap saat itu. Pada tahun 200 Masehi, papak menggulingkan Gucer dan naik tahta, yang kemudian diteruskannya kepada putranya Syapur sebelum kematiannya. Ardashir telah mengambil bagian dalam kudeta dengan keluarganya dan tampaknya telah memberikan kontribusi lebih dari Syapur sehingga dia secara alami tersinggung karena dilewatkan demi saudaranya. Dia menantang otoritas Syapur, dan keduanya bersiap untuk berperang, tetapi Syapur terbunuh oleh batu yang jatuh dari benteng yang hancur sebelum pasukan mereka dapat bertemu. Ardashir kemudian menyatakan dirinya sebagai Raja Persia pada tahun 208 Masehi yang mendapat tentangan dari adik laki-lakinya, daripada menjerumuskan wilayah itu ke dalam perang saudara, Ardashir mengeksekusi mereka semua sebelum mereka dapat melakukan perlawanan bersenjata. Langkah ini tidak mencegah bangsawan lain untuk mengikuti jalan yang sama seperti saudara-saudaranya, sehingga Ardashir melakukan kampanye dan mengalahkan mereka semua. Langkah-langkah ini membawanya keperhatian partia King of Kings Artabanus IV, tetapi Ardashir tampaknya yakin dengan kemampuannya karena telah terlatih dengan baik di darab gerg dan sudah dengan sejumlah kemenangan militer sebagai pujiannya. Tantangan Ardashir terhadap otoritas Raja tidak bisa dan tidak dijawab, tetapi Artabanus IV tidak menguasai jenis sumber daya yang dimiliki pendahulunya. Serangan Romawi ke Kekaisaran Partia telah berlangsung sejak 116 Masehi, dan pada 198 Masehi, Kekaisaran tersebut menjadi yang terlemah yang pernah ada. Ada bandak satrap di wilayah itu, jauh sebelum papak melancarkan kudetanya, yang tidak puas dengan cara Artabanus IV menangani berbagai ancaman dan mereka sekarang dibujuk oleh Ardashir dan dibawa ke dalam pemberontakannya. Pada tahun 224 Masehi, dalam pertempuran Hormozdgan, Ardashir mengalahkan Artabanus IV dan Kekaisaran Partia jatuh. Kantong perlawanan tetap ada setelah itu dan beberapa kerajaan mempertahankan identitas Partia mereka. Tetapi, secara formal, Hormozdgan adalah akhir dari Kekaisaran. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video kami. Terima kasih sudah menonton!